selamat menikmati ini harus ganti itu ya setelah kita cek ternyata eh di bagian relay ya ini adalah 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 relay pada bagian mesin kompresor kita lihat bagian mesin kompresornya adanya di bagian sini pemirsa ini adalah bagian relay dan yang bawah yang putih ini dia namanya overload bisa kita buka salah satu relay dan ini namanya overload ya ini yang sering bermasalah jika kompresor tidak mau hidup ya kadang di bagian overload dan kadang di bagian relay ya ada baiknya kita cek satu persatu atau sekaligus boleh juga kita ganti satu set ini sangat mudah sekali caranya pemirsa jika tiba-tiba kulkas tidak dingin atau tidak hidup ini yang sudah saya ganti dengan relay yang baru sekarang kita bisa tes hidup kamu hidupkan kembali mesinnya dan kadang ada juga jika kulkas tidak hidup tiba-tiba ya pertama kita putar dulu bagian ininya juga ya ini namanya bagian timer kita bisa putar sedikit ke arah ke kiri putarnya ke kiri kira-kira satu mili atau setengah mili putarannya ya jangan terlalu banyak dengan mutar sedikit dia akan membunyi cetek ada kemungkinan kompresor bisa hidup kembali ya bos ya jadi jika dengan cara ini kedua cara tersebut kompresor tidak mau hidup juga ada kemungkinan kompresor kompresor ngejen yaitu namanya bisa dikatakan memang kompresornya yang sudah tidak baik terima kasih